Yang memasuki Long Weekend hari kedua kenaikan Yesus Kristus, situasi di stasiun Pasar Senin menambah 4 armada keberangkatan. KAI DAU 1 Jakarta telah menjual sebanyak 120 ribu tiket dengan rata-rata 31 perjalanan perharinya di periode Long Weekend kali ini. Ya baik Pemirsa, kondisi terkini di tempat saya melaporkan saat ini tepatnya di stasiun Pasar Senin Jakarta Pusat di masa hari libur Long Weekend. Terpantau begitu di belakang saya atau di sekitar saya kondisinya cukup landai karena memang bukan di jam padat. Perlu diketahui ada jam-jam padat yang wajib diketahui masyarakat dan para penumpang diantaranya pukul 7 pagi hingga siang hari sekiranya pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Sementara itu kami juga menyampaikan informasi dari pihak KAI sedianya menyiapkan 120 tiket dan 31 perjalanan perharinya di masa Long Weekend ini. Dan juga ada kereta atau armada tambahan diantaranya ada KA Argo Cirebon, Argo Parahyangan, Tansaka dan juga kereta Manahan. Sementara itu bagi para masyarakat yang ingin melakukan perjalanan jarak jauh dihimbau untuk datang ke stasiun sekiranya 1 jam hingga 2 jam sebelum keberangkatan. Hal ini guna untuk mengantisipasi keterlambatan dan juga tidak tergesa-gesa atau tidak terburu-buru yang ingin menaiki perjalanan atau melaksanakan perjalanan jarak jauh ke beberapa kota atau destinasi yang memang dituju. Sementara itu yang dapat kami sampaikan dari stasiun Pasar Senin Jakarta, Putu Bagus, Sadu Santobudi, Suryali Santoso, Ainews melaporkan.